Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel yang kiam baik lur hari ini saya ingin mempraktekkan bagaimana caranya menanam cabai di dalam polybed supaya subur untuk jangka panjang atau untuk selamanya ya lur ini kenapa saya menggunakan plastik biar dulur-dulur nampak bagaimana cara pengaplikasiannya ini cabai rawitnya nah kemudian ini bahannya hanya tanah yang sudah digemburkan hanya menggunakan buku kompos lho kompos dari daunan ya yang sudah dicincang lho ya jadi bagaimana cara pengaplikasiannya Oke kita awal kita masukkan dulu tanah tanah untuk awal cukup segini aja lho ya kemudian di tengah-tengahnya masukkan buku kompos tersebut jangan lupa dicampur dengan sedikit tanah tadi lho ya agar cepat terurai bagi para dulur-dulur yang mungkin tidak ada buku kandang ya lho ya jadi kita memanfaatkan buku kompos halus yang ada di lingkungan kita lho ya yang di sekitaran rumah kita seperti daun-daun kering ya kayu-bayu lapuk ya yang penting jangan ini ya lho ya jangan plastik plastikan ya jadi ini hanya menggunakan dedaunan yang sudah kering ya lho jadi kita cincang dulu ya agar halus supaya cepat terurai lho ya seperti ini lho sedikit padatkan lho jadi kalau pakai plastik gini lho bukannya tidak ada polybag polybag ada jumlah lho kalau pakai plastik begini kan nampak dulu dulu bagaimana cara pengaplikasiannya ya jangan lupa ini air lho ya disiramnya supaya dia lembab di dalamnya penyiraman dicukup dan jangan lupa lho dibuat lubang ya lho ya seperti ini ya seperti polybag juga ya dibuat lubang keliling ya dari bawah tengah atas lho ya jadi bisa pas penyiraman air langsung bisa keluar ini di cabainya dari akar di atas lho ya itu lebihkan sekitar dua atau tiga senti ya lho biar dia membentuk akar selamat menikmati terbit oke dulur jadi seperti ini caranya ya dulur ya kalau ada polybed lebih bagus pakai polybed kalau nggak ada juga pakai plastik yang satu kiloan boleh disini saya memotivasi lor ya coba kita bayangkan lor apabila kita dalam satu rumah tangga saja ya menanam cabai kita 10 batang saja insya Allah lor kalau untuk kebutuhan hari-harian cabai rumah tangga kita nggak perlu beli lagi lor ya jadi seperti itu penyuburan tanahnya lor ya disini saya membuat video ini karena ini memang real kenyataan lor ya apa yang pernah saya alami Oke terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat bagi dulur-dulur dimanapun berada mohon like comment dan subscribe-nya saksikan video-video saya berikutnya tentang budidaya tanaman cabai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia selamat menikmati